Tanyaan terakhirku adalah, kayak gimana kalau misalnya suatu hari nanti, babi di dunia ini bermutasi. Bermutasi menjadi bukan bentuknya babi lagi, misalnya. Kawin silang dengan kerbau, misalnya kayak gitu punya. Terus berubah menjadi apa gitu punya. Apakah itu menjadi hal yang haram juga? Sangat menarik sekali. Karena gini, kita kan sudah tahu ya, dalam biologi ada genus, ada family, ada species. Contoh misalnya, padi itu oriza sativa. Berarti kan ada yang satu genus kan ya, sama-sama oriza. Sama-sama kayak padi gitu. Betul. Ternyata binatang juga punya. Aku lupa tuh genusnya babi itu apa, coba dilihat ya. Tapi kalau misalnya, contoh ya, binatang yang lain ya, ternyata singa itu sama kucing itu sama. Sama-sama felis. Gitu kan ya. Felix, artinya kucing. Nah jadi, sama-sama felis, tapi kan penampakannya berbeda tuh. Nah pertanyaannya, kalau sama-sama genusnya, dan ternyata mirip sekali. Jadi definisi babi ini apa? Ada yang banyak yang nanya juga dong. Babi pink, babi utam, babi ngepet. Babi ngepet. Aduh. Ya kan banyak kan ya. Babi rusa nih. Babi rusa dan segala macamnya. Nah ini termasuk babi atau tidak. Nah ini adalah ranahnya ulama. Maka aku dengan sangat berat hati mengatakan, saya tidak tahu. Sama seperti disclaimerku tadi. Kalau tidak tahu, berarti boleh makan kan? Kata temanku kayak gitu. Oh enggak. Jangan salah. Semangat banget, dokter Richard. Jangan salah. Jadi hukum perbuatan beda dengan hukum benda, kalau di dalam Islam. Di dalam Islam, semua benda halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau perbuatan, udah nggak ada cerita. Kalau perbuatan, harus cari dulu hukumnya. Oke. Betul. Nah berarti kalau contoh nih, babi. Kita nanti mirip babi nih dia nih. Tapi tidak tahu. Tapi kita nggak tahu nih. Halal dong? Babi ya babi, liat bukan ya bukan. Nah kalau masih ada ayam, ya ayam lah. Oh, tapi kalau nggak tahu, nggak apa-apa kan? Kalau nggak tahu, maka dia tidak ada apa-apa ketika makan itu. Cuma dia dosa karena tidak mencari tahu. Ayo. Inginya mikro. Maksudah dicari tahu terus ya. Eh, sama kayak kata Lex tadi itu lho. Orang bodoh itu berbuat salah. Dia tidak salah karena perbuatannya. Tapi salahnya karena bodohnya. Bodohnya juga sama bodohnya juga. Makanya jangan bodoh. Iya. Karena bodoh itu adalah kesalahan. Oke. Karena bodoh itu nggak tahu. Iya, betul. Dan dia tidak salah karena bodohnya. Tapi karena tidak tahunya.